Ya baik pemirsa, maaf tadi saya potong bangga balik, tadi Anda mencoba menanggapi apa statement yang disampaikan oleh Mas Burhan ya kan ada bicara soal lebih jauh faktor Pak Jokowi, Bumega dan PDIP termasuk juga Pak Prabowo, terutama mungkin akan lebih jelas petanya setelah tanggal 20. Tadi Pak bilang ada faktor yang luput. Yang pertama yang mau saya bilang itu memang kalau kita ingin bicara tentang pergerakan demokrasi kemudian parlemen dan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik memang saya setuju kalau PDIP, PKS dan yang lain itu ada di luar. PDIP, PKS dan yang lain, yang lain ini siapa? Jadi kontrol terhadap pemerintah dan parlemen itu akan bagus. Karena kenapa tadi saya agak sedikit bantah apa disampaikan temanku ini Profesor Burhan, kalau nanti pasca Oktober 2024 apakah Mama Ega tidak mempertimbangkan disana ada Gibran dan AHY? Oke, itu faktor penting dalam rangka membangun karakter bagi seorang pemimpin loh. Mudah-mudahan didengar oleh banyak orang semua. Maksudnya apa? Oke faktor Gibran dan faktor AHY ini apa gitu? Anda bisa jelasin lebih jauh. Kalau hari ini kemudian wakil presiden terpilih Gibran itu disebut sebagai anak haram konstitusi kemudian nanti PDIP atau PKS atau siapa-siapa orang menyetujui kemudian dari negosiasi yang ada kemudian bergabung dengan pemerintah jangan menjilat ludah sendiri biarlah menjadi oposisi. Itu pertimbangannya pertama. Sehingga soal Gibran dalam posisi sebagai wakil presiden setelah Oktober 2024 termasuk di dalamnya adalah AHY yang luar biasa posisi demokrat ada dalam pemerintahan nanti. Nah dalam posisi ini kita punya tanggung jawab dong untuk bagaimana panggung demokrasinya Metro kemudian mendidik juga orang tentang demokrasi seperti yang tadi disebut oleh Profesor Uceng tadi itu. Kalau enggak untuk apa kita berpolitik. Oke jadi Anda lihat bahwa menurut Anda PDIP tidak akan bergabung karena faktor itu? Saya berpendapat seperti itu karena saya merasakan kenapa sebuah pemerintahan kami ada di pemerintahan dan melihat bagaimana peran oposisi itu karena bayangkan keputusan mahkamah konstitusi saja bicara tentang bansos tentang nepotisme itu tidak ada tentang tidak ada cawe-cawe. Tapi kita masih terus mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan kebohongan dan fitnah kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo itu maksud saya. Oke baik Pak Barbarito sebelum saya minta tanggapan dari Mas Hiko menurut Anda seperti apa nanti? Kedepannya soal langkah yang akan diambil PT UN lalu kemudian hak angket. Jadi silahkan temukan masing-masing. Angket itu sebetulnya sen kanan belok kiri. Kalau angket itu wesernya ke kanan dia belok ke kiri. Oke jadi gak mungkin akan naik lagi. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke baik. Mas Hiko silahkan tanggapi. Saya akan tanggapi soal sepakat dengan, sebenarnya sepakat dengan Bunga Balin tadi. Sepakat bahwa spiritnya PDI Perjuangan itu sekarang memang spirit untuk berada-berada di luar pemerintahan. Dan itu juga menghargai untuk menghargai Bunga Andre ini ya kan. Supaya karena Bunga Andre ini kan koalisi pendukungnya juga lumayan banyak gitu ya. Dan tadi Undang-Undang Kementerian Negara 34 ya kan harus dilubah lagi nanti. Kita menghargai lah. Kita sebagian dari menghargai dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi adalah kita menghargai bahwa memang pemenangnya ditetapkan yang akan ditetapkan oleh KPU adalah Pak Prabowo dan Gibran. Dan itu saya rasa bagian dari menghormati itu tentunya dan menghargai proses demokrasi ini dan supaya juga ke depan negeri kita ini akan lebih, apa ya namanya, demokrasi berjalan lebih baik dengan checks and balances dan making sure apa-apa yang tadi menjadi catatan dari Mahkamah Konstitusi supaya bisa menjadi aturan-aturan baru sehingga hal-hal yang terjadi di pelanggaran di pemilu 2024 yang tidak ulat terulang lagi. Lebih baik memang PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Itu confirm atau tidak? Bahwa kemudian arahnya PDIP ke sana gitu? Politik ini kan dinamis, tapi kalau saya ditanya hari ini saya akan menjawab apa yang menjadi pemikiran kita hari ini. Oke, baik. Saya rasa kalau saya bisa dibilang ya, kenyataan-kenyataan faktor yang ada sekarang itu akan menjadi penghalang untuk mereka masuk dan saya rasa jauh lebih bagus kalau mereka di luar PDIP gitu ya. Karena suka atau tidak suka, kita memang butuhkan sesuatu yang kritis dari luar. Senang gitu, kita butuh gitu. Ini pemerintah ini dari awal orang bikin sistem ini, ini pemerintah ini bukan malaikat. Government is not angels. Karena itu kita butuh kontrol. Itulah orang bikin ini bagi kekosaan sungguh dan macam itu gitu. Jadi penting memang. Bagus lah, ini sudah berdekatan, ini sudah komponen sekarang. Ini berdekatan maksudnya jalan-jalan ini yang akan berada di luar pemerintahan. Oke, Mas Uceng, ada tanggapan lebih jauh? Saya kembali ke soalan bahwa memang demokrasi membutuhkan sisi wajib. Kata-kata guyup sepanjang tidak diterjemahkan bahwa tidak ada oposisi menurut saya menjadi bagus adanya. Karena memang untuk membangunkan butuh kerjasama. Kerjasama itu tentu ada yang mengkritisi. Kalau bisa di kita potong gitu ya, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa katakanlah oposisi itu sesuatu yang buruk banget. Enggak juga. Coba Anda baca perdebatan di BPUPKI pada waktu itu gitu ya. Bunga Hattie itu menghendaki ada pengawasan. Karena itu dia paksa pasal 27 dan pasal 28 dan pasal 29 itu dibikin. Jadi so, harus ada. Memang yang mengawasi gitu. Dan ini, dan kalau kita lihat, kenyataan faktual terutama sejak era sistem presidensial diperkenalkan. Ternyata ada HI di dalam. Markus Wisner menyebut sistem presidensial paling kuat di dunia sekarang di Indonesia. Jadi ukurannya tidak pernah ada, terutama sejak Pilpres secara langsung, itu kudeta terhadap presiden. Itu di banyak sistem presidensial yang lemah, itu sering terjadi tuh upaya kudeta. Sarannya banyak, kata dia, mengapa terjadi seperti itu? Banyak penjelasannya. Satu, presidensial power yang diberikan kepada presiden di Indonesia itu terlalu banyak. Co-legislative power. Punya eksekutif power. Punya insentif untuk menarik partai ke dalam pemerintahan. Termasuk threshold yang terlalu tinggi untuk melakukan impeachment terhadap presiden terpilih. Jadi yang tadi Bung Uceng sampaikan, perlu presiden itu dilemahkan, karena presiden terlalu kuat. Dan jangan lupa, koalisi di Indonesia itu bukan hanya kelompok partai saja. Ada yang disebut dengan istilah non-party actors. Oligarki masuk, polisi masuk, tentara masuk, representasi wilayah, representasi agama. Dan itu yang menjelaskan mengapa kekuatan koalisi kita itu terlalu dominan dan itu menyebabkan kabinet bifurkasi. Jadi saya terus termasuk Bung Margarito semuanya itu berharap pilih perjuangan, PKS, bahkan partai lain. PKB lah ya. Menurut Mas Muran ada apa? Menurut Mas Muran ada apa, Pak, di luar PKS dan PDIP yang akan bergabung, berada di luar pemerintahan? Sepertinya PKB kesan saya akan segera bergabung dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan? Jangan-jangan, Mas Muran. Jadi sejauh ini dari pandangan sebagai pangkat politik dari Mas Muran, dua partai ini kemungkinan besar yang berada di luar pemerintahan. Ya saya berharap ada tiga ya, makanya supaya tidak terjadi super majority koalisi. Jadi minimum winning sampai oversize boleh, antara 70 udah oke lah. Ini kan gak nyampe 30 persen. Tapi memang ya. Belum sampai? Tapi memang ya, apapun yang dikatakan dengan Presiden Social System, blablabla. Memang ini kalau Presiden tidak punya kaki politik di DPR yang kuat gitu, mau undang-undang serba gimana? Ini orang goyang-goyang ini. Presiden ini. Jangan ada cerita. Coba cek sejarah impeachment. Penentuan sukses tidaknya impeachment, ya tergantung perkaki politik Presiden DPR. Oke. Kalau dia kecil, celah ke-11. Celah ke-11 itu. Silahkan Mas Ipin. Jadi ya kalau 70 seoke lah ya. PDP, PKS, PDP, PKB, APP semua lagi gitu ya. Oke, baik. Dari PKS, Mas Ipin. Setiap partai politik harus siap berada di dalam umur di luar pemerintahan. Dan kita sudah mencontohkan ya, bahwa memang kepantasan demokrasi itu penting. Kenapa 10 tahun PKS di luar pemerintahan, berbeda dengan pilihan Gerindra masuk ke pemerintahan. Bagi kami adalah kepantasan demokrasi. Itu yang sudah kami tunjukkan di 2014 dan 2019. Alasan ada 3 alasan kemarin. PKS memastikan berada di luar pemerintahan sampai akhir. Sampai Oktober nanti 2024 nanti. Yang pertama adalah kepatasan demokrasi. Yang kedua adalah pendidikan politik. Ya. Bagi masyarakat. Bahwa kalau menang memang silahkan sebagai diruling parti. Kemudian kalah. Silahkan berada di luar pemerintahan. Yang ketiga adalah menjadi mengakomodasi kepentingan rakyat yang mengkritik kebijakan atau oposite terhadap pemerintahan. Karena bahaya sebetulnya. Ketika rakyat ini di luar pemerintahan kemudian melakukan cara-cara yang tidak demokratis. Maka perlu ada yang mengakomodir. Saluran itu ada di partai politik. Makanya kalau kita lihat bagaimana sikap menolak PKS terhadap undang-undang cipta kerja. Kemudian terkait dengan peminahan ibu kota ke luar negeri. Keluar ke Kalimantan. Jangan sampai ke luar negeri. Luar negeri bukan ibu kota Indonesia lagi. Itu menunjukkan bahwa selama... Waktu terjadi parti collusion. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Jadi ketika... Konsistensi. Ketika IKN itu dipindahkan kan banyak para ASN juga banyak penolakan dan sebagainya. Mereka merasa diwakili oleh sikap PKS. Dan kami tidak punya, tidak terjerat kaki kami oleh kontrak koalisi untuk mendapatkan menteri dan sebagainya. Jadi bagi kami fine-fine saja. Mau di luar maupun di dalam pemerintahan. Sama-sama bermartabat. Selama tadi yang diperjuangkan adalah aspirasi rakyat. Kami selalu menghargai. Bapak-bapak, kita harus jidah. Kita jidah saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.